Mestika burung hang kemala jilid 5. Kuilan tidak menjawab hanya mengaguk dan siap untuk berkelahi. Kuibi ini melangkah maju menghampiri si muka kuning, mulutnya tersenyum akan tetapi matanya bersinar-sinar. Heh, muka kuning. Agaknya engkau yang menjadi kepala gerombolan perampok ini. Cepat kau perintahkan anak buahmu mengembalikan buntalan pakaian kami dan dua ekor kuda kami atau terpaksa kami akan menghajar kalian si muka kuning sengaja membelalakan matanya. Kalian menghajar kami? Hahaha, dengar, kawan-kawan. Mereka ini hendak menghajar kita, haha mereka semua tertawa dan seorang di antara mereka yang mukanya penuh bopeng bekas penyakit cacar dan tubuhnya tinggi besar kokoh kuat, melangkah maju sambil tertawa paling keras di antara mereka. Hahaha, anak kucing bisa mengaum seperti harimau. To aku, biar ku tangkapkan anak kucing cantik ini untukmu, heh-hah dan dia pun sudah menubruk ke depan, seperti seorang yang benar-benar hendak menangkap seekor kucing saja, kedua tangannya menyambar dan hendak menangkap kedua pundak kuibi. Akan tetapi, kuibi sudah siap siaga. Si bopeng itu hanya memiliki tenaga kasar yang besar saja, hanya mengandalkan keberanian dan kenekatan maka dengan mudah kuibi yang marah dapat menghindarkan diri dari tubrukannya. Dengan lincah kuibi mengelak miring lalu kakinya melangkah maju sehingga ia tiba di sisi kiri agak ke belakang tubuh lawan dan ketika tubuh tinggi besar itu luput tubrukannya dan mendorong ke depan, secepat kilat kaki kuibi menendang ke belakang lutut kaki kanan si bopeng yang menopang tubuhnya. Duk tanpa dapat dicegah lagi, tubuh tinggi besar itu terdorong dan tersungkur ke depan, hidungnya mencium tanah. Des, beruk tanda seru. Untung semalam turun hujan dan tanah di pekarangan itu basah kelan tidak keras sehingga ketika tubuhnya jatuh tersungkur mencium tanah, bukit hidungnya tidak remuk melainkan hanya kotor berlepotan tanah basah saja. Akan tetapi, melihat segebrakan saja si bopeng roboh oleh gadis kecil mungil itu, empat orang perampok lainnya terkejut bukan main dan hampir tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Terutama sekali si bopeng sendiri, dia bukan saja terkejut dan heran, akan tetapi lebih dari itu dia marah sekali dia merangkak bangkit dan mukanya yang bopeng itu kini menjadi semakin buruk karena berlepotan tanah dan warnanya menghitam karena darah sudah naik ke kepala dan mukanya. Si muka kuning yang menjadi pemimpin mereka, dan yang tentu saja paling tangguh di antara mereka, kini melangkah maju. Eh, kiranya engkau memiliki juga sedikit kepandayan, non-amanis? Bagus, kami menjadi semakin kagum dan akan bangga kalau kalian ikut dengan kami encilan, kau hadapi anjing muka kuning ini, aku yang merampas kembali buntalan kita, kata kuibi dan kuilan mengangguk. Tanpa banyak cakap lagi, kuilan yang pendiam akan tetapi yang juga sudah marah sekali itu menggerakan kakinya dan tubuhnya dengan cepat seperti gerakan seekor burung lewat, sudah menerjang ke depan, jari-jari tangannya meluncur dan menyerang si muka kuning dengan totokan. Si muka kuning memang tidak seperti anak buahnya yang hanya mengandalkan tenaga kasar. Ternyata dia pandai ilmu silat dan melihat gadis cantik dan lembut itu menyerang dengan totokan yang mendatangkan angin bersiutan, dia tidak berani memandang ringan dan cepat melompat ke belakang untuk menghindarkan diri. Betapapun, dia tidak gentar dan tidak percaya bahwa gadis cantik lembut itu akan mampu menandinginya, maka begitu serangan pertama kuilan luput, dia sudah menerjang sambil mengeluarkan bentakan nyaring, tangan kirinya mencengkerah M ke arah kepala kuilan sebagai gertakan, dan yang benar-benar menyerang adalah tangan kanan yang mencengkerah M ke arah pinggang. Gerakannya kasar dan bertenaga, seperti gerakan serangan seekor biruang saja. Namun, dengan mudah dan cepat kuilan berkelebat dan tubuhnya sudah lenyap dan berada di sebelah kiri lawan, dan serangan itu pun hanya mengenai tempat kosong. Akan tetapi, si muka kuning sudah cepat memutar tubuh ke kiri dan kini tidak menyerang lagi, bukan hanya serangan untuk meringkus gadis cantik itu, melainkan serangan pukulan dengan kedua tangan secara bertubi. Kembali kuilan dapat mengelap dengan amat mudahnya. Gadis yang pendiam dan lembut ini telah memiliki ilmu esilat yang lumayan tingkatnya, memiliki kecepatan gerakan dan telah menghimpun tenaga sakti, akan tetapi selama ini, ia tidak pernah berkelahi. Biarpun ia sudah mempelajari banyak jenis serangan, banyak macam pukulan dan tendangan yang liai, namun belum pernah ia memukul atau menendang orang. Karena itu maka ia pun masih berpikir-pikir dan memilih-milih apa yang harus ia pergunakan untuk memukul lawan ini. Dan tiba-tiba seorang yang bertubuh pendek dan berkepala besar, yang melihat betapa pemimpinnya tidak dapat menundukan gadis cantik itu, sudah maju dan mengeroyok kuilan menghadapi pengeroyokan itu dengan tenang saja karena ia dapat mengikuti gerak-gerik mereka dengan mudah, dan dapat menghindarkan diri tanpa banyak mengeluarkan tenaga. Berbeda dengan encinya, walaupun Kuibi juga belum pernah mempergunakan ilmu silat untuk memukul orang, namun ia adalah seorang gadis lincah yang mudah menyesuaikan diri dengan segala macam keadaan. Karena ia maklum bahwa lima orang itu amat jahat, maka ia pun sudah mengambil keputusan untuk memberi hajaran keras kepada mereka, kalau perlu membunuh mereka. Ini merupakan kewajiban, karena para penjahat seperti itu hanya akan membahayakan kehidupan orang lain, dan mengacaukan keamanan. Begitu ia menyuruh encinya untuk menghadapi si muka kuning, tubuhnya sudah berkelebat ke depan dan pertama-tama yang diserangnya adalah orang yang menggendong buntalan pakaiannya, buntalan kain merah. Orang itu bertubuh tinggi kurus dan wajahnya bengis. Melihat dirinya diserang dengan tamparan, orang ini tersenyum mengejek. Dia memandang rendah gadis yang masih belum dewasa benar itu dan inilah kesalahannya. Dia memandang rendah lawan yang jauh lebih kuat dan lebih liai daripada dirinya sendiri dan melihat kuibi menggerakkan tangan kiri menampar dari samping, dia menyambut dengan tangan kanan, bukan hanya untuk menangkis, melainkan untuk menangkap lengan yang kecil dan berkulit putih mulus itu. Melihat ini, kuibi yang tidak sudi membiarkan lengannya dipegang apalagi ditangkap, cepat menarik kembali tangan kirinya dan secepat kilat kakinya sudah masuk dan mencium perut lawan. Ngej ujung sepatu yang mencium perut itu kuat sekali, rasanya seperti tertusuk tombak tumpul, membuat orang tinggi besar itu merasa seperti napasnya terhenti dan otomatis ia membungkuk dan tangan kirinya memegang perut yang baru saja dicium sepatu. Ketika dia membungkuk inilah, tengkuknya disambar tangan kanan kuibi yang amat cepat dan kuat. Kekik tubuh itu tersungkur dan pada saat itu, tangan kiri kuibi sudah berhasil merenggut lepas buntalan pakaiannya dari punggung orang itu. Dua orang anggauta gerombolan itu terkejut dan marah. Orang yang mengendong buntalan pakaian kain kuning milik Wilan, selain marah juga khawatir kalau-kalau buntalan di punggungnya itu akan terampas pula, maka sudah mencabut golok dari pinggangnya. Juga kawannya yang mukanya berwokan sudah mencabut golok dan mereka berdua menerjang kuibi dengan serangan golok yang dilakukan dengan sengit untuk membunuh. Lengap sudah dari pandangan mereka semua kecantikan yang menggeirahkan dari gadis itu, yang nampak ini hanyalah seorang gadis yang merupakan lawan berbahaya dan harus dibunuh segera. Sehingga nampak sinar menyilaukan matu dan tahu-tahu kuibi sudah memegang sebatang pedang-pedangnya yang diambilnya dari-dari buntalan pakaiannya. Begitu pedang gerakan, lenyaplah wujud pedang, berubah menjadi gulungan sinar yang seperti seekor naga melayang-layang dan menyambar ke arah dua orang lawannya yang memutar golok. Terdengar suara berkerontangan dan tiba-tiba ujung pedangnya sudah melukai pundak kiri orang yang menggendong buntalan pakaian kain kuning. Ketika orang itu terhuyung memegangi pundak yang berdarah, kuibi sudah meloncat, menyambar dan buntalan milik encinya sudah pula dapat dirampasnya. Ketika menengok untuk melihat keadaan encinya, kuibi mengerutkan alisnya. Encinya dikeroyok dua, si muka kuning dan seorang bertubuh pendek. Kedua orang itu juga menggunakan golok sedangkan encinya bertangan kosong. Sebetulnya, biar dikeroyok dua oleh mereka yang memegang senjata, encinya tidak kalah. Hanya sayang, agaknya encinya itu merasa ragu-ragu untuk menjatuhkan lawan, maka hanya mengelap dan berloncatan ke sana-sini saja menghindarkan diri dari sambaran golok dua orang lawannya. Ia juga melihat betapa kini tiga orang lawannya sendiri sudah mengepungnya dengan golok di tangan. Si Bopeng, si tinggi besar dan si Brawok sudah siap untuk mengeroyoknya dan wajah mereka bengis sekali. Enci, kau pergunakan pedangmu ini seru kuibi kepada encinya. Mendengar ini, kuilan meloncat ke belakang menjauhi dua orang pengeroyoknya dan kuibi melemparkan buntalan kuning milik encinya. Kuilan girang menyambut buntalan itu, mengeluarkan pedangnya dan dengan sikap tenang menggendong buntalan itu di punggungnya. Semua ini ia lakukan dengan tenang sekali walaupun dua orang lawannya kini sudah siap untuk menyerangnya dengan golok. Begitu dua orang itu, si muka kuning dan si pendek menerjang dengan sengit, kuilan menggerakkan pedangnya. Terdengar bunyi berdensing nyaring dan dua orang pengeroyok itu terhuyung ke belakang. Demikian hebat gerakan pedang kuilan yang kini merasa lebih tabah karena ia tidak harus menggunakan tangan kosong merobohkan lawan, berarti jari-jari tangannya akan menyentuh tubuh lawan. Dan begitu ia memainkan Sianli Kiam Sud, ilmu pedang Dewi, yang gerakannya amat indah juga aneh, dua orang lawannya menjadi bingung dan terdesak hebat, hanya mampu mundur-mundur dan memutar golok melindungi tubuh saja. Demikian pula dengan tiga orang pengeroyok yang melawan kuibi. Tadinya mereka dengan dasyat dan bengis menerjang, akan tetapi begitu kuibi memainkan ilmu pedang Dewi, mereka bertiga juga menjadi bingung, pandang mati mereka silau oleh gerakan pedang yang cepat dan aneh, dan hanya mampu mundur saja. Kuibi berbeda dengan kuilan, hatinya lebih tabah dan lebih keras, maka begitu ia memegang pedang dan menyerang ia tidak mau memberi hati lagi kepada tiga orang lawannya. Juga karena tiga orang lawannya itu hanya memiliki ilmu silat biasa saja, berbeda dengan si muka kuning lawan kuilan yang jauh lebih lihai daripada anak buahnya, maka belum sampai sepuluh jurus, pedang kuibi telah menyambarnya yambar dan tiga orang lawannya terjungkal roboh. Si bopeng mengaduh-aduh dengan paha kanan robek dan tidak mampu bangkit kembali, si tinggi besar terbacok pundaknya sehingga menembus tulang pundak yang menjadi putus, dan si berwak hampir putus pangkal dengan kirinya. Kuibi tersenyum dan memandang kepada tiga orang lawan yang sudah roboh itu. Kemudian ia memutar tubuhnya untuk melihat keadaan encinya. Ia tidak merasa khawatir dan memang kini encinya sudah membuat dua orang lawan itu terdesak terus, akan tetapi encinya nampak masih ragu-ragu untuk melukai dua orang lawan itu. Lanci, kalau mereka mendapat kesempatan mereka yang akan membunuhmu. Cepat robohkan mereka katanya sambil menggeleng-geleng kepalanya. Encinya itu selalu tidak tega, padahal ia tahu bahwa encinya lebih berbakat daripada ia sendiri dalam hal ilmu silat. Kalau mereka berlatih pun, ia merasa berat menandingi encinya akan tetapi encinya selalu khawatir kalau-kalau melukainya dan sengaja mengalah. Mendengar ini, Kuilan menoleh dan melihat adiknya telah merobohkan tiga orang pengeroyoknya, ia pun menekan perasaannya, menggigit bibirnya dan begitu pedangnya berdesing-desing, si muka kuning berteriak, pedang di tangan Kuilan menembus bahu kanannya membuat goloknya terlepas, dan si pendek juga roboh dengan pundak terluka parah. Pemilik kedai minuman dan para pembantunya yang tadi mengintai dengan ketakutan, kini berdiri di depan pintu, bengong memandang bagaimana dua orang gadis itu merobohkan lima orang perampok yang ganas itu dengan mudahnya. Kuidim loncat dan kini pedangnya menempel di leher si muka kuning. Kalau engkau tidak cepat menyuruh orang-orangmu mengembalikan kuda kami, aku akan menyayat-nyayat kalian berlima sampai tidak berbentuk manusia lagi si muka kuning dan kawan-kawannya merasa kecelik. Dia kini tahu bahwa mereka berhadapan dengan dua orang gadis yang hebat, yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Biarpun mereka merasa penasaran, namun sekali ini benar-benar merasa tidak berdaya. Mendengar ancaman gadis yang kecil mungil kelihatan masih remaja itu, yang menempelkan pedang di lehernya, dia pun mendapatkan kesempatan untuk melampiaskan rasa penasaran dan dendamnya. Baik, Lih Yap, pendekar wanita, bebaskan kami dan kami akar cepat menyuruh dua orang kami mengembalikan kuda Jiwi Lih Yap, pendekar wanita berdua, Huh, kau kira kami bodoh? Suruh saja seorang dari temanmu yang masih dapat berlari, engkau dan tiga yang lain tinggal di sini. Kalau dalam waktu satu jam kuda kami belum kembali, kalian berempat akan ku sayat-sayat si muka kuning melihat betapa empat orang kawannya semua terluka parah. Si Bopeng jelas tidak dapat berlari karena paha kanannya terluka, si Bopeng juga hampir putus pangkal lengan kirinya, temannya si pendek terluka parah pundaknya, hanya dapat mengaduh dan merintih, dan biarpun si tinggi besar juga terbacok pundaknya sampai menembus tulang pundak yang putus, dia seoranglah yang agaknya masih dapat berlari cepat. Ahun, cepat engkau yang pergi melapor dan bawa kembali dua ekor kuda itu katanya. Si tinggi besar bangkit berdiri dengan wajah menyeringai kesakitan, akan tetapi dia memaksa diri untuk berlari sambil memegangi lengan yang pundaknya terbacok. Kuidi mengajak encinya untuk kembali memasuki kedai, duduk dan memesan teh. Arak di kedai itu terlampau keras untuk mereka yang biasanya hanya dapat minum teh dan anggur yang tidak begitu keras. Kini mereka menanti sambil duduk minum teh, menghadap keluar agar mereka dapat mengamati empat orang yang masih merintih-rintih itu. Kini empat orang itu saling bantu untuk mengobati luka mereka dengan obat luka yang selalu terdapat di kantung baju mereka. Kuidi menggapai kepada kakek pemilik kedai minuman. Dengan terbongkok-bongkok kakek itu mendekat paman, siapakah sebetulnya mereka wah? Selaka, Nihiyap, Jiwi, kalian berdua, telah bermusuhan dengan anak buah Kwe Ijau Lomo, iblis tua Cakarsetan. Karena Jiwi berada di sini dan keributan terjadi di sini kalau mereka datang bukan hanya Jiwi yang akan ditangkap, bahkan kedai kami ini pun akan dihancurkan dan mungkin kami akan dibunuh kakek itu menang tanpa suara. Hem, jangan khawatir, kami dua akan membasmi mereka kata Kuidi dengan gagah. Takkan ada gunanya andai kata Jiwi menang juga, karena setelah Jiwi pergi, kami tentu akan menjadi penumpahan dendam mereka. Kalau Jiwi lihiap kasihan kepada kami, harap Jiwi segera pergi dari sini dan mengambil sendiri kuda Jiwi. Sarang mereka berada di bukit depan itu, bukit kecil di tepi sungai yang nampak dari sini, Kuilan bangkit berdiri. Di Moe tidak baik kalau mengakibatkan paman tertimpa malapetaka. Mari kita tinggalkan tempat ini dan mengambil sendiri kuda kita, Kuibi mengangguk. Baik, marilah, Enci, mereka keluar dari keklei menggenklong buntalan mereka. Ketika tiba klip pekarangan keimana empat orang itu masih duduk di atas tanah, Kuibi berkata, Nanti dulu, Lanci. Aku akan membereskan mereka adik Bi, jangan bunuh orang Kuilan berseru, alisnya berkerutia khawatir adiknya akan membunuh empat orang yang sudah terluka itu, Kuibi tersenyum. Lanci, para guru kita mengatakan bahwa seorang pendekar tiklak akan membunuh lawan yang sudah tidak dapat melawan lagi. Tidak, aku tidak akan pembunuh mereka, hanya memberi hajaran agar mereka jerat dan lain kali tidak berani mengganggu wanita melihat Kuibi menghampiri mereka, Empat orang itu menjakli ketakutan. Kuibi tersenyum mengejek melihat mereka berempat berhimpitan dengan sikap ketakutan seperti empat ekor kelinci melihat harimau. Begitulah watak orang-orang jahat, ganas menindas kalau sedang menang, takut dan pengecut kalah berhadapan dengan yang lebih kuat. Kau, monyet muka kuning, engkau harus antar kami menyusul orangmu yang mengambil kuda, agar lebih cepat kata Kuibi. Kuibi. Nampak sinar mati si muka kuning berkilat dan wajahnya membayangkan kegembiraan sekilas mendengar perintah ini. Tergopoh dia bangkit berdiri. Baik, nih hiap. Mari saya antar Kuibi menggerakkan kakinya tiga kali dan tiga orang yang lain itu mengeluh dan roboh terjengkang, pingsan di sambar ujung sepatu gadis itu. Mari kita berangkat kata Kuibi dan si muka kuning tanpa dapat bicara segera melangkah ke arah timur, menyusuri sungai, menahan rasa nyerip pada bahu kanannya yang terluka, dan di belakangnya kakak beradik itu berjalan lengan sikap tenang namun waspada. Setelah mereka pergi, pemilik kedai dan anak buahnya cepat menolong tiga orang anggauta perampok itu dan membawa mereka masuk ke dalam kedai untuk merawat mereka. Hal ini terpaksa mereka lakukan agar mereka tidak dilanda mukaan para penjahat. Diam-diam si muka kuning bergembira karena dua orang gadis ini dianggapnya sebagai dua ekor domba yang dia tuntun masuk ke dalam ruang jagal. Kalau dua orang gadis ini tiba di lareng bukit karang di depan, yang menjadi sarang dari mereka, pasti mereka akan mampu melawan. Dan sudah saatnya dia dan kawan-kawannya membalas dendam. Kalau saja pemimpin besar mereka, Kwe Ijau Lomo, tidak memborong dua orang gadis yang amat cantik jelita ini. Iblis tua itu terkenal haus akan wanita. Akan tetapi setidaknya, seperti menjadi kebiasaannya, dia mudah bosan dan sebentar saja dua orang gadis ini tentu akan dilemparkan kepada anak buahnya. Nah, pada saat itulah dia akan membalas dendam ini. Akan tetapi belum ada setengah jam mereka berjalan, dan mereka tiba di tepi sungai yang berada di kaki bukit karang itu, terdengar derap kaki kuda dari depan. Si muka kuning mengangkat mukanya yang nampak bergembira dan suaranya juga terdengar lantang. Itu mereka sudah datang dua orang gadis itu sudah siap siaga. Mereka pun tahu bahwa suara itu bukan hanya derap kaki dua ekor kuda, melainkan banyak. Mereka dapat menduga mengapa si muka kuning ini nampak gembira dan setelah rombongan penunggang kuda itu tiba di situ, baru mereka melihat bahwa dugaan mereka benar dua orang pencuri kuda yang menjadi anak buah si muka kuning itu, bersama si tinggi besar yang tadi disuruh mengambil kuda mereka, datang bersama serombongan orang yang terdiri dari belasan orang banyaknya. Tentu si tinggi besar melapor kepada para pimpinan gerombolan tentang kekalahan lima orang perampok itu, dan kini kawan-kawannya datang, bukan untuk mengembalikan kuda, melainkan untuk mengeroyok. Kuilang dan Kuibi sudah siap. Mereka sudah mencabut pedang mereka dan dengan marah Kuibi menggerakkan pedangnya ke arah si muka kuning yang berteriak dan roboh. Pahanya disabat pedang sampai terluka parah dan dia pun merintih dan mengadu-adu. Belasan orang itu pun sudah berloncatan dari atas kuda dan dengan golok di tangan, mereka mengepung dan mengeroyok Enci dan adik itu. Kuilang dan Kuibi memutar pedang mereka dan memainkan ilmu pedang Dewi. Nampak dua gulungan sinar pedang yang menyambar-nyambar, membuat para pengeroyok tertaksa mundur dan melebarkan kepungan karena pedang di tangan dua orang gadis itu ampuh bukan main. Dalam waktu kurang dari sepuluh jurus saja, dua orang pengeroyok sudah roboh, padahal belasan orang itu merupakan tokoh-tokoh yang paling tangguh di antara mereka. Tingkat kepandayan mereka sebanding dengan tingkat si muka kuning. Encilan, mereka ini serigala-serigala busuk, kita bunuh saja mereka semua teriak Kuibi yang marah sekali. Pedangnya menyambar-nyambar dengan dasyatnya. Akan tetapi, Kuilan masih membatasi tenaganya karena ia tidak bermaksud melakukan pembunuhan. Ternyata bahwa ilmu pedang yang dikuasai dua orang kakak beradik itu merupakan ilmu yang hebat. Para pengeroyok itu rata-rata memiliki ilmu silat lumayan, mereka berpengalaman dan sudah terbiasa menggunakan kekerasan dan mereka pun memiliki tenaga yang kuat. Namun, menghadapi pedang dua orang gadis itu, mereka tidak dapat berbuat banyak bahkan mereka tidak berani mengetung terlalu ketat karena pedang di tangan kakak beradik itu bukan main ganasnya. Nampaknya lembut dan indah, seperti gerakan gadis-gadis menari-nari, akan tetapi siapa berani mendekat dia akan terbabat atau tertusuk. Tahan senjata. Kalian semua mundur terdengar seruan suara yang mengguntur dan belasan orang itu berlompatan ke belakang, lalu berdiri tegak dengan sikap menghormat. Kuilan dan kuibi berdiri tegak pula, berdampingan dan dengan pedang melintang depan dada, waspada dan siaga. Mereka melihat munculnya seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih, tubuhnya pendek gemuk sehingga kelihatan seperti bulat, kepalanya bulat besar dan botak, matanya, hidungnya, mulutnya, kelinganya, semua berbentuk bulat-bulat sehingga dia nampak lucu seperti sebuah boneka besar. Akan tetapi kalau orang melihat ke arah kaki dan tangannya, orang akan merasa ngeri. Kedua tangannya yang berlengan pendek besar itu disambung dua buah cakar besi yang kelihatan kebiruan dan mengkilap, runcing tajam melengkung, dan kedua kakinya mengenakan sepatu yang ujungnya dipasangi besi runcing. Melihat kedua tangan yang dipasangi cakar itu, teringatlah kuilan dan kuibi akan keterangan pemilik kedai minuman tentang tokoh pemimpin gerombolan penjahat yang dijuluki KW Ijau Lomo, iblis tua cakar setan. Kuibi menudingkan pedang dengan tangan kanannya ke arah muka si pendek gendut itu, dan tangan kirinya bertolak pinggang, mulutnya dan pandang tanya mengejek. Hem, kiranya badut ini yang memakai julukan KW Ijau Lomo mendengar ucapan itu, si pendek tidak marah, bahkan tertawa dan nampak giginya yang besar-besar dan juga bentuknya bulat-bulat. Agaknya orang memang diciptakan dengan suatu keistimewaan, yaitu serba bulat, demikian pikir kuibi. Hahaha, dua orang nona manis telah memperlihatkan kepandayan. Kalian begini cantik jelita, begini halus lembut dan mulus, akan tetapi gagah memiliki kepandayan lumayan. Sungguh mengagumkan. Dan engka sudah mengenal pula julukanku, nona manis yang lincah dia memandang kepada kuibi merasa betapa mati yang bulat itu seperti mengeluarkan sinar yang hendak menelannya bulat-bulat. Hati gadis ini rasa ngeri juga, akan tetapi ia sengaja mengeluarkan suara yang mendengus dari hidung dan tawa mengejek. Hihihih, apasih sukarnya menebak bahwa engkau yang berjuluk Iblis Tua Mukasetan. Rupamu seperti Iblis dan dua tanganmu memakai cakar baja. Engkau seperti seorang badut yang hanya dapat menakut-nakuti anak kecil saja. Heheheh, manis. Engkau dan kaimu itu bukan anak kecil lagi maka tidak takut. Dan aku pun tidak ingin kalian takut kepadaku, hahaha sudahlah, muak perutku bicara dengan Iblis macam kamu. Kaue ijau lomo, cepat kembalikan dua ekor kuda milik kami dan kami pun akan melanjutkan perjalanan, tidak akan membunuhi anak buahmu lagi. Ucapan kuibi ini memang terdengar tinggi hati sekali dan memang ini disengaja untuk membalos ucapan si pendek yang mengandung maksud tertentu yang menjijikan hatinya. Boleh, boleh. Jangankan hanya dua ekor kuda itu, semua kuda yang kami miliki akan ku berikan kepadamu. Manis, bahkan diriku ini ku persembahkan kepada kalian dua orang. Yang nona manis marilah kalian ikut denganku untuk menerima semua itu yang kuilan yang sejak tadi diam saja, tak dapat menahan kemarahannya mendengar ucapan yang maksudnya membalas dengan kata-kata tak senonoh itu. Jahanam busuk tahan mulutmu yang kotor bentaknya dan kuibi tersenyum melihat sikapensinya.